Terima kasih. Tolaskan Tiara begitu saja. Apalagi... Sampai sekarang, polisi belum menemukan petunjuk. Lantung datang. Sekarang kita berdoa saja yang terbaik untuk Tiara. Betapa yang lazim? Tuhan. Tuhan. Apa-apaan ini? Tuhan. Tuhan. Siapa yang tegang lakuin ini semua? Tuhan. Tuhan. Aku punya temen dia anak Ndigo. Mungkin dia bisa bantu kita untuk nyari tahu ini sebenarnya ada apa. Pak. Ayo cepetan kita ke sana, Pak. Ayo. Ayo keluar ke sana. Nah, Roy. Semua pertanda yang saya alami itu bukan cuma suatu kebetulan saja, kan? Iya, Roy. Aku juga pernah ceritakan kalau Tiara itu pernah datang ke mimpi aku. Kalau menurut kamu itu ada hubungannya atau enggak? Tuhan. 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 Bapak saya masih belum tahu siapa pelakunya dan apa motifnya. Pak. Pokoknya kita harus cepat lapor polisi. Supaya kasus kematian Tiara cepat terkuat, Pak. Iya, ma. Kita harus gira-gira porporisi Maaf, aku berpanduli ya Oh, istri Oh, Karin Kaget ya, Bu Ibu Sri, ngapain sih? Ini, Ibu lagi nyari alamat yang pesen kue ini Tapi Ibu bingung ya Ini alamatnya nomornya yang mana sih? Nomor 6 apa nomor 9 gitu loh Dari tadi nyari-nyari Sejak kapan, Sri, jualan kue? Sri! Eh, eh, iya Eh, Rin, maaf Ibu duluan ya Itu ternyata rumahnya yang pesen kue ini Ya, sebentar ya Saya tungguin dari tadi, Bu Iya, maaf Saya tadi juga nyari-nyari alamatnya Ini, Bu, uangnya Eh, ini, Bu, kuenya Makasih Iya, sama-sama, Bu Iya Jangan lupa, ngapain sih Pak, ada apa, Ma? Apa ngerasa gak sih? Kayaknya dari tadi ada yang ngawasin kita. Gak ada apa-apa. Itu perasaan Mama aja. Mendingan kita masuk, ya? Masa Papa ngerasa sih? Tadi kan ada orang tuh yang kayaknya ngawasin terus yang ngatiin kita terus, Pak. Iya, Ma. Pali cuma orang lewat kok. Ih, Papa bilang. Tunggu, Pak. Kok ada bau gas ya? Iya, Pak. Aduh, jangan-jangan. Aduh, coba periksa, Pak. Eh, tuh kan, Pak. Kendor. Berapa bisa kendor, ya? Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa. Pasti ada yang mau celakain kita. Iya, Kak? Ya, Pak. Ya udah, kita tahan saat Mama aja. Ayo. Iya, Pak. Tidak, Pak. Ayo, Bu. Pak Satpam. Iya, Pak. Pak, barusan sepertinya ada orang yang masuk rumah ini. Masa, Pak? Iya, Pak. Sepertinya ada yang mau mencelakai kami. Nah, begini, Pak. Untuk sementara, kami akan mengungsi dulu. Saya minta, Bapak, tolong jalan rumah, ya? Iya, iya, Pak, Ibu. Iya, Pak. Kita berkemas dulu. Berarti udah gak aman ini komplek kita. Ini makin gak enak. Ini udah apa lagi, sih? Aw. Hai, Ran. Hai, Karin. Gimana kabar kamu hari ini? Aku baik. Kok kamu gimana di Bandung? Kerjaan lancar? Enggak begitu. Soalnya aku terus-terusan mikirin kamu. Aku gak apa-apa, kok. Iya, pokoknya... Kalau ada apa-apa sama kamu... Kamu segera, ya? Hubungin aku. Iya, pasti. Udah dulu, ya? Soalnya sebentar lagi aku mau meeting. Ya. Bye-bye. Kamu ingin lancar, ya? Kerjanya. Bye. Bapak, Ibu. Tunggu sebentar dulu, ya. Saya siapkan kamarnya dulu. Baik, Pak. Gimana? Tutup dulu, Pak. Pak, kayaknya orang yang teror kita itu. Orang yang udah ngebunuh Tiara sama Nindi. Dan sekarang dia mau mencelakai kita karena kita lapor puisi, Pak. Ma, Mama tenang, ya. Di sini kita pasti baik-baik aja. Pembulu itu gak akan tahu kalau kita ada di sini. Ini kan perginapan, Ma. Penjagaannya ketat. Iya, Pak. Bapak, Ibu. Ayo, silahkan kamarnya segera. Ayo, Pak. Aku belum benar-benar bisa tenang, Roy. Aku terus-terusnya dapat firasat buruk. Karin. Tenang dulu. Kamu sabar dulu. Tenang-tenang dulu. Coba ceritain pelan-pelan apa yang terjadi. Kemarin, pas aku lagi liat foto aku sama teman-teman, tiba-tiba ujung jari aku kena ujung figura. Padahal biasanya gak pernah kayak gini. Kai, aku liat apa, Roy? Aku liat ada seorang cowok diikat di sebuah pohon. aku kayak jujur siapa cowok tersebut sebenernya aku, Tiara, Nindi, Maura kita sahabatan dari SMA dan dulu itu kita cowok paling populer di sekolah cowok yang diikuti pohon itu namanya Dito Ardianto dia teman sekelas kita dan Tiara dulu sering banget manfaatin Dito buat ngerjain tugas-tugasnya kenapa sih? si cowok cupu Dito itu selalu aja ngejar-ngejar gue padahal dia tau gue selama ini gak suka sama dia sama dia? lo kalau gak suka sama dia? ngapain? minta semua tugas lo dikejarin sama dia hee, dia kan dia yang mau eh, tapi kalian bererti gak harus bantuin gue buat ngerjain si cupu itu kalau itu sih gampang udah pokoknya aman lah kalau sama kita iyo ii ya, ini pertama kalinya kamu ngerti aku jalan tapi kamu seneng kan? iya lah, aku seneng banget oh iya aku punya sesuatu buat kamu tapi kamu tutup mata dulu iya nih ya kamu biar disini udah gak bisa kemana-mana guys kalian mau coret, mau lempar, selamat oke lah ini gue tampak ini iya udah siap 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 pencoret wuuuuh dah haaah 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 oh my god dia mantap haaah haaah banget sih iya 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 ini lagi iya 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 akhirnya dito itu dikabarkan depresi dan dia pindah sekolah Jalan-jalan, Dito penyebab kematian Tiara dan Nindi. Aku juga mikir gitu sih, Roy. Sekarang, lebih baik kita cari tahu tentang Dito. Ya? Oke. Aku sekarang nemuin orang tuanya Tiara dulu ya. Siapa tahu mereka tahu harus sesuatu. Assalamualaikum. Hei. Hei, Ki. Hai, Ben. Maura lagi siap-siap tuh. Kamu tunggu aja dulu ya. Oh, yaudah. Udah cantik aja. Iya dong. Ah, ular. Ada ular. Ah. Mana ularnya? Nggak ada kok. Tadi ada kok di situ. Ularnya udah nggak ada. Kalau ada ular hitam masuk ke dalam rumah, bisa jadi itu pertanda buruk. Kamu tuh apaan sih? Lama-lama kayak Karim deh. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya selama ada aku, aku yang bakal jadinya kamu. Oke, kita berangkat yuk. Iya. Ki, gue pinjam sepupulnya. Oke, siap. Hati-hati ya. Ya. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Terima kasih.